Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Teman-teman pendengar podcast dimanapun kalian berada. Perkenalkan kami dari kelompok 4 paralel kuliah, mata kuliah, ilmu, kebidana, dan kemajiran FKH IPB University. Nah, sebelumnya perkenalkan juga anggota kelompok kami, terdiri dari saya, Rezgin Akbar Sojana, dengan NIM B04190072. Dan teman saya ada Riva, silahkan kenalkan diri. Perkenalkan nama saya Riva Ramazahra, NIM B041900109. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ruth. Perkenalkan nama saya Ruth Agriva, NIM B04190092. Oke, selanjutnya ada Riva, silahkan Riva. Perkenalkan nama saya Riva Ramazahra, NIM B041900117. Baik, jadi kita kelompok 4 podcast kuliah di KKH akan membahas terkait dengan tema topik Utopia, Usia Kebuntingan, dan Distopia. Nah, disini jadi kita bakal ngebahas tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan, dan sebenarnya Youtube itu apa sih, dan usia kebuntingan dari setiap hewan, dan yang dibahas disini tuh apa sih, dan Distopia tuh bagaimana dapat bisa terjadi di Stopia. Nah, disini kita bakal membahas ketiga topik. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu ada KK Riva. Baik, selanjutnya itu ada Riva yang akan membahas terkait Utopia. Nah, baik. Mungkin kepada teman kita, Riva, silahkan untuk mempresentasikan materinya. Oke, pertama-tama aku mau jelasin dulu definisi tentang Utopia. Utopia adalah partus normal atau proses kelahiran yang merupakan akhir dari masa perbuntingan. Nah, pengetahuan tentang kelahiran yang normal ini sangat penting untuk kebidanan veteriner, agar kita bisa mengetahui derajat abnormalitas yang emang ditunjukin oleh suatu kasus di Stokia. Untuk Utopia ini sendiri, terdiri dari persiapan kelahiran, dan ada tiga tahap juga saat partusnya itu. Oke, kalau gitu dari teman-teman gimana nih, soalnya kita bakal ada membahas tentang persiapan kelahiran, dan fase-fase dari Utopia itu sendiri. Kalian mau dengar yang mana dulu sebelumnya? Kelahiran dulu boleh, Riva. Dari persiapan kelahiran ya, Ruth. Oke, oke, oke. Jadi kan untuk persiapan kelahiran, yang pasti nanti ternak itu ambingnya bakal membesar dan tegang. Lalu kolostrum, seperti kalian tahu, kolostrum dari ternaknya itu juga bakal kelihatan pada putihnya, dan kayak kita makin kental warna kuning gitu. Juga kayak merembes susu, itu juga bisa terjadi sebelum terjadi kelahiran, merembes susu, sehingga kolostrumnya itu bisa kehilangan, kepekatannya itu ada juga, dan menyisakan susu normal aja. Nah, kalau misalnya terjadi kayak gitu, itu berarti bakal kehilangan pedet itu bisa kehilangan antibody. Terus setelah itu, setelah aming ada membesar dan tegang, terus juga ada pulva memanjang. Pulva memanjang jadi agak bengkak juga, terus juga bisa kelihatan ada odem atau aleran vagina bening yang dapat terlihat dari 24 sampai 48 jam sebelum keakhiran. Nah, setelahnya ada ligamen pelvis juga bakal relaksasi dan semakin menonjol pada saat mendekati kelahiran. Jadi, pangkal ekor dari sapi betina kelihatan lebih tegak dan otot bagian gutel itu bakal lebih cepung. Terus, kalau misalnya kita mengadakan palpasi rektal, itu anggota gerak fetus atau kepala dapat dirasakan pada pelvis induk atau langsung di depannya. Kayak gitu. Untuk persiapan kelahiran, mungkin dari jurnal aku baca sih cuma seperti itu ya. Mungkin kalau misalnya ada lagi, ya teman-teman bisa mencari di sumber yang lebih terpercaya gitu. Selanjutnya ada tiga tahap eutokia nih. Gimana nih, aku lanjut aja atau gimana? Lanjut dong. Oke, ini mungkin agak sedikit lama ya untuk tahap dari eutokia. Karena emang tahap dari eutokia itu ada tiga. Tahap pertama itu tahap untuk ada tanda-tanda eksternal untuk partusnya. Lalu yang tahap kedua ada tahap yang lagi proses partusnya sendiri. Dan tahap yang ketiga itu pengeluaran dari placentanya. Oke, aku jelasin dari awal lagi ya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ngomong aja. Untuk tahap pertama, itu durasinya sekitar 4 sampai 24 jam. Tanda eksternal dari ternaknya bakal ada gejala yang nggak nyaman. Terus nanti ada berhenti makan juga. Terus mereka kadang garuk-garuk tanah, ngayun-ngayunin ekornya. Terus kayak berputar-putar, berbaring tapi bangun lagi kayak gitu. Terus ekornya juga tampak tegak. Kadang bisa ada tremor otot atau kayak mengejan gitu. Terus cervixnya tuh awalnya bakal relaksasi dulu. Terus dia dilatasi dan baru fetus mulai melakukan postur lahir. Terjadinya kontak seuterus. Permukaan dilatasi menyebabkan koreoalantais terdorong ke arah vagina. Nah, lama pergerakannya tersebut tergantung pada tingkat elastisitas dan kekuatan perlekatannya. Jika pergerakannya terbatas, koreoalantais bisa sobek di dalam. Namun jika misalnya tidak sobek, maka akan nampak keluar dari vulva sebagai membran transparan semifaskuler yang berwarna kebiruan. Kayak gitu bisa. Lihat gejalanya tuh dari situ. Biasanya, nah penampakan yang tadi yang warna kebiruan itu biasanya namanya kantung air pertama. Meskipun sebenarnya istilah kantung air itu secara umum untuk amnion. Terus, sobeknya koreoalantais menyebabkan terlepasnya isi cairan alantois dan basah bagian sekeliling peridium induk. Kayak gitu untuk tanda tanggung, tak gejala awal untuk partusnya. Terus, untuk tahap kedua, durasinya juga biasanya 30 menit sampai 30 jam. Normalnya ternak itu bakal rebahan, tapi bisa juga jadi berdiri makanya. Nah, kan tadi ada kontraksi uterus ya, pas yang awal-awal. Kontraksi uterusnya tuh bakal terus berlanjut. Jadi, kontraksi terus berlanjut, keluarnya pedet normal biasanya didahului oleh amnion pada saat memasuki seluruh anak lahir. Dan jika tidak terjadi ruptur sebelumnya, maka amnion akan tampak sebagai kantung afaskular berwarna putih kebiruan pada vulva. Bagian tubuh fetus mungkin bisa dilihat melalui amnion yang pada 80% kasus kelahiran biasanya udah sobek duan. Nah, sekalian terjadi sobek amnion itu, maka intensitas perlejanan akan semakin meningkat. Nah, setelah itu udah terjadi, si fetus ini memasuki saluran lahir dan terjadi kontraksi abdominal. Jadi, setelah kontraksi uterus, terjadi kontraksi abdominal. Perlejanan abdominal dibantu oleh kontraksi uterus, dan selama berlangsungnya tahap kedua kelahiran, intensitas dan frekuensi perlejanan abdominal juga akan semakin naik. Tenaga dorongan yang dikeluarkan induk paling besar, itu adalah saat keluarnya kepala fetus melalui vulva, namun pada saat posisi tersebut, bagian toraks dari fetus juga sedang memasuki bagian pinggul induknya. Nah, sekalinya kepala udah keluar, maka bagian badan yang lain-lainnya tuh bakal mengikuti dengan mudah, kayak gitu. Setelah itu, fetus bakal dikeluarin selama kelahiran posisi pedet, bisa aja berputar. Nah, itu bakal berkait dengan distokia nanti yang dijelaskan oleh rival ya, kalau nggak salah ya nanti ya. Nah, bisa aja berputar 45 derajat ke arah kanan atau ke arah kiri, sehingga lebih menguntungkan saat pelvis induk mencapai diameter maksimalnya. Nah, untuk umbilical cord-nya atau talipusannya, biasanya dia tetap utuh setelah kelahiran pada sapi yang berbaring, dan bisa aja tidak sobek sampai sapi induk berdiri setelah melahirkan. Jika misal induknya nggak kelelahan, induknya tuh bakal berdiri dalam waktu 10 menit setelah melahirkan dan akan menjelati anaknya. Jika anak sapi sehat, dia bakal berusaha berbaring pada bagian dadanya dalam waktu 5 menit dengan distumulus oleh jelatan dari induknya. Untuk yang terakhir, tahap ketiga, sirkulasi placenta bakal hilang dan terjadi pecah dan pemisahan placenta. Nah, kontraksi abdominal dan uterus itu berlanjut agar placenta bisa dikuatkan. Membran fetus normalnya dikeluarkan dalam waktu 12 jam setelah kelahiran. Jadi, kalau misalnya udah lebih dari 12 sampai 24 jam, itu biasanya udah terbilang nggak normal, placenta yang nggak keluar. Setelah melampui 12 jam, biasanya akan menjadi retensi yang lama, yang bisa berlangsung dari 3 sampai 10 hari, jika membrannya tidak dikeluarkan secara manual. Nah, ini aku tambahan aja sih untuk teman-teman kalau misalnya mau tahu, lama kelahiran pada sapi fashion holstein adalah selama 2-8-3 hari, sedangkan pada bangsa sapi pedaging kontinental biasanya 290 hari. Nah, itu semua aku baca dari buku Handbook of Veterinary Oesthetic. Kalau dari aku begitu, ada yang mau nanya? Kalau nanya, mungkin tanya ke res ke-2 aja ya. Terima kasih. Wah, keren sekali ya penjelasan dari Riva ini. Memberikan kita wawasan baru dan merefresh kita ya setelah kuliah gitu kan terkait Utopia ini. Tadi udah dijelasin dan jelas banget dan menarik sekali gitu pemaparan yang dipaparkan oleh Riva ini. Dan kita bisa lebih jelas juga nih terkait Utopia apa sih sebenarnya yaitu partus normal. Dan Utopia ini, pemahaman terkait Utopia ini penting ya. Terutama dalam kebidanan veteriner gitu. Apalagi terkait pengetahuan pemahaman, persiapan kelahiran seperti memahami gejala-gejala partus yang terjadi pada hewan yang sedang guntingkan. Agar kita sebagai dokter hewan nih dapat mempersiapkan kelahirannya dengan baik. Nah, mungkin dari teman-teman nih Riva, Riva dan Ruth. Mungkin ada yang ditanyakan nih buat Riva terkait Utopia. Atau gimana nih? Kalau misalkan tidak ada, kita bisa lanjut nih ke materi selanjutnya. Yang tidak kalah menarik dari materi Riva. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak nih materi selanjutnya itu apa sih? Oke, sepertinya nggak ada yang mau nanya terkait materi yang terkait dipaparkan oleh Riva. Mungkin kita bisa lanjut aja ya. Untuk materi selanjutnya, yaitu lama kebuntingan. Oke, di sini kita bakal mendengarkan pemaparan materi terkait lama kebuntingan nih, yang akan dipaparkan oleh teman kita, Ruth Agriva. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Reski. Nah, sebelumnya aku mau jelasin apa itu pengertian lama kebuntingan dulu. Jadi lama kebuntingan itu adalah periode mulai dari terjadinya fertilisasi sampai terjadinya kelahiran normal. Dan lama kebuntingan ini berbeda dari satu bangsa ternak ke bangsa ternak lainnya. Lalu lama kebuntingan itu punya beberapa faktor. Yang pertama ada faktor dari jenis kelamin anak, lalu ada faktor jumlah anak, ada umur induk, genetik, dan ada juga faktor-faktor yang lain seperti kondisi pakan, iklim, dan keadaan lingkungan. Nah, dari jenis kelamin anak itu, biasanya kebuntingan akan lebih lama pada anak jantan daripada yang berkelamin betina. Kalau pada jumlah anak yang dikandung misalnya, bila anak yang dikandung berjumlah satu, maka kebuntingannya akan lebih lama daripada anak yang dikandung itu berjumlah kembar. Dan juga pada kuda yang bunting kembar, kebuntingannya itu lebih cepat 5-10 hari daripada kebuntingan yang beranak satu. Dan pada sapi bunting kembar, lebih cepat 5-6 hari daripada yang beranak satu. Lalu selanjutnya itu, pada sapi usia lanjut, itu mengalami kebuntingan yang lebih lama, 2-5 hari daripada induk muda. Lalu faktor genetis itu kalian tahu nggak yang lebih dominan itu gen jantan atau betina? Jantan. Betul, Rifal. Jadi gen pada faktor genetis itu lebih dominan pada gen jantan. Anak kandung hasil dari kawin persilangan itu mengalami kebuntingan juga yang lebih lama daripada anak kandung turunan murni. Misalnya, kuda jantan dikawinkan dengan kuda betina akan bunting selama 336 hari. Lalu kalau kuda betina dikawinkan dengan keledai jantan akan bunting selama 345 hari. Dan kuda jantan dengan keledai betina akan bunting selama 355 hari. Nah itu yang bisa aku jelaskan tentang lamak buntingan. Untuk lebih lanjut kalian bisa cari di literatur-literatur lainnya. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak nih, Ruth. Informasi dan mewasan terkait lama kebuntingan ini. Oh, ternyata lama kebuntingan dari setiap hewan itu berbeda-beda ya, teman-teman. Dipengaruhi juga nih oleh beberapa faktor dari jenis kelamin, jumlah anak yang dikandung, umur induk, dan apalagi genetik ya. Nggak, sebenarnya kan berbeda-beda gitu antara ras ini dengan ras lainnya, lama kebuntingan jadi berbeda. Oke, teman-teman, gimana nih? Dari Riva dan Rival, ada yang ditanyakan kah terkait materi lama kebuntingan dari Ruth ini? Aku nggak nanya sih, cuma pengen ini aja, kayak menanggapi. Aku baru tahu soalnya kalau misalnya kembar itu lebih cepat ya buntingnya, Ruth, tadi. Iya, betul. Yang kembar lebih cepat. Nah, itu aku penasaran banget sih. Nanti mungkin bakal aku baca lebih lanjut terkait hal itu sih. Terima kasih, Ruth. Sama-sama, Riva. Oke. Saudara Rival, gimana nih? Kalau dari saya belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan. Siap, kalau begitu. Oke, terima kasih kepada Ruth atas informasi yang bagus sekali terkait lama kebuntingan ini. Dan, oke, selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Rival Aymar. Oke, kepada Rival Aymar, bisa dipersilakan nih untuk memaparkan terkait materi di Stokia. Oke, terima kasih sebelumnya Rizkina. Kalau tadi kan kita di awal-awal sudah mendengarkan nih materi dari Riva, yaitu Etokia, atau kelahiran yang normal. Tapi, kelahiran itu enggak selamanya itu normal. Ada juga kelahiran yang tidak normal. Yaitu namanya di Stokia. Yaitu suatu keadaan di mana hewan mengalami kesulitan untuk melahirkan anaknya. Biasanya di Stokia ini terjadi pada hewan yang kelahirannya itu atau kebuntingannya lebih dari normal. Atau pinduknya itu baru pertama kali melahirkan. Atau terlalu cepat untuk dikawinkan. Seperti itu. Untuk kejadiannya sendiri nih, yang kita sering temui di lapangan, biasanya sering terjadi pada hewan sapi. Kalau kasus yang jarang terjadi itu pada kambing, gomba, dan kucing. Untuk penyebabnya yaitu herediter, atau pakan yang diberikan pada hewan ternak itu terlalu dikit, terlalu banyak. Manajemen ternaknya yaitu tadi, terlalu mudah untuk dikawinkan. Terus ada penyakit juga, yaitu ada torsia uteri, atau fraktur tulang pelvis, dan endometritis. Untuk di Stokia ini ada dua, yaitu di Stokia maternalis dan di Stokia petalis. Kalau di Stokia maternalis ini disebabkan dari induknya, yaitu rongga pelvisnya itu terlalu kecil. Sehingga anak yang dilahirkan tidak bisa keluar. Makanya kalau kita melahirkan itu, maksudnya kalau induk yang ingin dikawinkan, biasanya rongga pelvisnya itu harus besar. Karena selain memudahkan anak untuk dilahirkan, ukuran diameter pelvis itu bisa diturunkan ke anaknya. Kalau di Stokia fetalis, itu disebabkan karena ukuran fetus atau ukuran anak itu terlalu besar. Sehingga tidak bisa untuk melewati rongga pelvis. Lalu untuk penanganannya itu bagaimana? Penanganan itu dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mutasi, tarik paksa, seksio-kaesaria, dan ketotromi. Yang pertama itu mutasi. Mutasi itu apa? Mutasi itu adalah pengembalian kedudukan fetus ke kedudukan yang mendekati normalnya. Untuk yang dilakukan itu ada tiga cara, yaitu repulsi, atau mengembalikan fetus ke dalam rongga perut. Yang kedua ada rotasi, yaitu memutar fetus searah dengan sumbu longitudinalnya. Dan yang terakhir ada versi, yaitu memutar fetus searah dengan sumbu transversalnya. Yang kedua, yaitu ada tarik paksa. Untuk tarik paksa sendiri ini dilakukan apabila diameter fetus dengan rongga perut itu minimal sama atau lebih besar. Untuk tarik paksa sendiri ini dilakukan dengan bantuan manusia. Apabila cairan amion dari induknya itu sudah habis, bisa ditambahkan dengan air tajin atau minyak lapa. Apabila tarik paksa ini masih tidak bisa dilakukan atau gagal, maka dilakukan opsi terakhir, yaitu dengan operasi cesar. Untuk penanganan yang terakhir, yaitu namanya fetotomi. Tapi penanganan ini itu bukan dilakukan pada anak fetusnya itu yang masih hidup, tapi jika fetusnya itu sudah mati. Biasanya untuk fetotomi itu dilakukan oleh tiga orang. Yang pertama sebagai operator, orang kedua sebagai penarik kawat gergaji, dan orang ketiga sebagai penahan bagian yang akan dipotong. Seperti itu. Mungkin itu saja materi dari saya, Rasky. Terima kasih. Oke, terima kasih Riva atas pemaparannya. Dari Riva dan Ruth, gimana nih? Ada yang ditanyakan tidak? Terkait di stoknya ini? Oh, ternyata tidak ada ya. Sudah cukup dan sudah jelas juga ya, apa yang sudah disampaikan oleh teman kita, Riva. Dan ternyata fakta menariknya ya, ternyata yang sering terjadi di stoknya itu ternyata sapi ya, dimana sapi ini menjadi komoditas tangan gitu kan, yang dimana banyak sektor perternakan gitu, persapian ya. Ini merupakan salah satu jadi faktor yang menyebabkan kerugian ekonomis juga ya, buat peternak gitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan juga ya, dengan baik itu terkait penanggulangannya oleh Riva, ada reposisi, pengembalian kedudukan fetus, ada tarik paksa, dan fetotomi, atau sexio caesaria. Oke, karena tidak ada pertanyaan, untuk saudara Riva, mungkin kita cukupkan sekian podcast kita hari ini. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar, dimanapun kalian berada, dan kita dari kelompok keempat, memohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak mengenakan. Dan saya, perwakilan dari seluruh anggota kelompok keempat, mohon pamit, undur diri, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Dadah!